Setelah Bro Handy menunjukkan Cara join grupnya gampang tinggal E-form.sekuritas.com Kemudian S-Susilawati 2 Gampang ya, S-Susilawati 2 Nanti boleh ada teman yang Yang komen Gitu ya, yang komen S-Susilawati 2 gitu ya, jadi kalau habis E-form.sekuritas.com Nanti kan ditanya sales referral code-nya Itu siapa, nah masukin S-Susilawati 2, itu langsung Masuk ke timnya Handy ya Langsung bergabung Dengan timnya Handy, mantap Dan akan mendapatkan banyak sekali bisikan-bisikan Rahasia, sodara-sodara Oke Bro Handy, ini dari tadi kan Kita bahas saham, pergerakan Teknik, dan lain sebagainya Beberapa juga udah dibahas PTBA, INKO, MDKA, dan lain sebagainya Nanti buat yang telat Jangan lupa di-reply aja Nonton ulang juga Nonton ulang di Instagramnya Sukor Nah, gue pengen tanya Terkait dengan tema kita pada malam hari ini Bro, tentang ARB Yang kembali Yang bakal kembali Simetris gitu Sama-sama 35% Habis ini tenang aja ya Cuan Troopers Kita akan bahas pergerakan saham lagi Tapi Kita Harus tetap pada tema kita pada malam hari ini ARB Kalau balik lagi Balik lagi ke 35% 25% gitu ya Di atas 200 perak Itu harus gimana bro Menurut Menurut lo Udah tiap belum sih kita Di tahun ini Atau Tahun depan aja lah Udah Jangan tahun ini Moga-moga Anda pihak OJK Mendengarkan ini Kalaupun Kita mau ngomong Mau tahun depan pun Mau dua tahun lagi pun Mau lima tahun lagi pun Tetap dia harus kembali Mau gak mau Kita harus kembali Ya Jadi Menurut saya Alangkah lebih baik Kalau Dia kembali Dengan kode domisi LIDE Dan F Juga tutup Saya juga dukung Kenapa? Karena Begini Ada banyak faktor yang Membuat kenapa Market harus ditutup Contoh Salah satunya adalah Ketidakpastian market Seperti itu Jadi Ketika Marketnya tidak pasti Dan kita melihat Secara Broker summary Ataupun secara Arah ARB simetris Itu pun hanya ada di Indonesia Betul ya Bro Daniel Betul Hanya ada di Indonesia Kalau kamu Trading di Di luar negeri Di Singapura Di mana-mana Gak ada Karena kenapa Market di Indonesia Ini masih sangat Baby Menurut saya Karena Market Indonesia ini Investornya itu Masih Terbilang Sangat sedikit Kalau saya tidak Salah ingat Di tahun 2020 Akhir Itu tercatat SID baru itu Ada bertambah 1-2 juta SID Hanya 2 juta SID Berarti Dari total populasi Yang ada di Indonesia Sebesar 240 juta Itu hanya 1% Itu menjadi PR Kenapa dia harus Arah dan ARB Nah Kalau ternyata Dia arah simetris Dan ARB simetris Contoh Kita anggap Gak usah yang 200 ke bawah deh Kita anggap yang 200 sampai 5000 201 sampai 5000 Berarti Arahnya 25 ARBnya 25 Betul ya Nah Betul Solusinya seperti apa Solusinya adalah Cut loss lah Intraday market Kamu gak usah peduli Nanti closingnya Seperti apa Dan sebagainya Karena kenapa Kalau ternyata Kamu turun Sampai 25% Oke Turun sampai 25% Itu kamu akan nangis Betul Habis langsung Habis Itu pasti habis Apalagi kamu Kalau tiba-tiba Kamu adalah scalper Dan kamu all in Baru belajar scalping Dan kamu all in Seperti itu Nah Habis itu Mencari Mencari Pembenaran Pembenaran ya Bukan kebenaran Pembenarannya adalah Ko Hindi Atau nanti Cari Ko Daniel Atau Ko Michael Yoh Atau Siapapun Trader-trader pro Yang sudah senior Ko support ABCD Dimana Ko support ini Dimana Kamu tunggu Sampai support itu Itu sudah berapa persen Kenapa kamu tidak Kenapa kamu tidak Tutup Close Posisi kamu dulu Baru kamu analisa ulang Masuk di berapa Kalau contoh Saya dulu pernah Saya trading ini Bukan dari 2020 Saya trading Mulai Mengenal saham Itu dari 2018 2019 Awal Jadi ketika saat itu Kan ARB Masih simetris Nah pada saat itu Saya Teman saya Mengajarkan saya Itu untuk Kamu cut loss lah Dengan Disiplin Karena kenapa Kamu turun 25% Anggap sampai ARB Kemudian Ternyata dia rebound Sampai ke kuning aja Kamu sudah berasa Arah Apalagi kalau Dia sampai Arah Seperti itu Nah Betul Makanya Ini menjadi PR Bagi Kita semua Bagi kita semua Bukan cuma saya Bukan cuma Teman-teman yang Baru join Di Karena COVID-19 Jadi kita mesti Ada satu Kedisiplinan dengan Trading plan Jadi Kalau kamu bisa Hanya bisa Minus 3% Udah kamu cut loss Kamu gak perlu Terlalu banyak Berpikir Oh ini nanti Cut loss Dimana Ini Dimana Dan Mau tunggu Closing gak Atau apa Kalau kamu Tunggu closing Dia ARB Tiba-tiba Dia rebound Sampai kuning Berarti Kamu belum Lost chance Seperti itu Memang Lebih validnya Ya closing Tapi Ada chance Yang kamu hilang Karena Dia kalau turun Itu bisa aja Dia langsung Jebol support Support Habis itu Dia tertahan Di support kuatnya Misalnya Tiga tik Atau empat tik Dari ARB Kalau kamu masuk Itu Kalau dia balik kuning Itu udah bagus Seperti itu Ya kan Oke Makanya Kalau untuk Kalau untuk Pengembalian ini Kita mau gak mau Harus siap Ya Mau gak mau Kita harus siap Caranya gimana Jangan Jangan ketika Biar sudah jadi Kamu baru Belajar Belajarlah Dari saat ini Belajarlah Dari saat ini Saya juga sendiri Saya lagi belajar Untuk Pasang sendiri nih Ini advance order Ataupun Trailing stock Saya pasang sendiri Karena saya Sekarang Belajar swing Saya awalnya Fast trader Scalping Tiba-tiba Saya sekarang Belajar swing Habis itu Saya mulai Belajar Untuk memasang Trailing stock Dan memasang Advance order By system By system By system Maksudnya Dengan aplikasi Gitu ya Betul Dengan aplikasi Support Sudah sangat Lengkap Dari kita klik Di sell Sudah langsung Ada basic sell Ataupun advance order Ataupun trailing stock Ya kan Kita tinggal setting aja Setting kan gak lama Betul gak ARB perjil Bisa 100% Betul Makanya Kamu harus Disiplin Sama plan kamu Kalau saya Dulu ketika 2021 Saya pernah Trading di Crypto Crypto itu kan Tidak ada Arah Tidak ada ARB Makanya Kalau dia Masuk Kesah Kita masuk Kesah Cuman ARB 7% Saya tuh Merasa Biasa aja Bukan Bukan sobong Tapi Kita sudah Biasa Dengan Market Dengan Lokal Yang tinggi Banget Bener ya Pak Daniel Iya bener 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 banget nih Bro Gue inget tuh Waktu masih Gue inget Gue sebutin aja Sahamnya Waktu itu kan Gue masih tugas Di bursa efek Gue ngelihat Tikernya selis Salah inget nih ya Buat yang inget-inget aja Selis ya Pedalistrik tuh ya Mulai dari IPO Sampai sebulan Kedepan Itu dia Naik 25 Turun 25 Naik lagi Bisa arah lagi Jadi kalau misalnya Orang yang ngambil Orang yang ngambil Di ARB Yang minus 25 Naik Kemudian dia arah Itu bisa 50% Itu cuannya Dalam sehari Betul Tapi Tapi Kemungkinan Lofnya juga Bisa 50% Kalau ngambil Di arah Nah itu Gue inget banget tuh Nah Ini yang Yang pengen gue Gue Tanyain nih Ke Bro Handy nih Udah siap belum sih Sebenernya Cuan troopers kita Dengan kondisi market Yang kayak gini Yang Mendadak ya Mendadak nih Amit-amit gitu ya Kita tiba-tiba main Di beberapa Emitten Yang terplayer Gitu ya Harganya ratusan Terus tiba-tiba Digituin bro Dinaikin 25 Dah Turun Turun lagi 25 Menurut Saya Kemarin Saya sempat Beberapa hari yang lalu Kalau ini kan Pasti beberapa banyak Trader profesional Yang nonton Jadi beberapa Ada Kalau teman-teman Ingat Ada sempat Satu saham Sesi 2 Dia arah Habis itu Dalam hitungan menit Dia langsung dibanting IRB Ingat ya Ingat ya Ingat Ingat banget Ada ya Saya mau sebut Tikernya Ada satu Emitten Yang dia lagi Satway Tiba-tiba Sesi 2 Dia arah Habis itu Dibanting Dia naik 25% Turun Berarti 32% 32% 25 sama 7 Kan Iya 25 sama 7 17 detik Itu ada Kejutan Saya gak sebut Tiker ya Saya tidak sebut Tiga Bukan kita yang Ngomong Saya tidak Ngomong Saya lihat sendiri Itu Saya lihat sendiri Di last track Yang Langsung habis Habis itu Ada yang tanya saya Ini gimana kok Trading plan kamu Gimana Iya kan Kalau kamu Memang Kalau kamu berani Masuk Kalau kamu berani Masuk ke emitten Seperti itu Berarti Kamu udah siap Dengan resikonya Dan siap Buangmu hilang Betul ya Betul Makanya Kenapa Dari dulu Saya Ditanamkan Bahwa Investasi saham Adalah Investasi yang High risk High return Kenapa Karena Arahnya 25 ARB nya 25 Which is Kalau kamu Ambil Ambil Di arah Dia ARB Ya selesai Hi risk Kalau sekarang Kita mau bilang Hi risk Ah ARB berapa 7% Mana Hi risk Iya kan Oke Iya High risk High risk High return Itu yang harus diingat Dan otomatis Money management Juga main Dan jangan lupa Pasang trailing stock Gitu ya Ketika kita mau beli Jangan lupa langsung Trailing stock nya Dipasang Gitu Kalau kena Kalau kena Ya sudah Kalaupun Dia lanjut naik Kamu ngapain Pusingin Karena kamu Nggak punya barang Kamu udah Nggak punya barang Kamu ngapain Pusingin dia Kalau kamu Ketika trading Kamu menyentan dendam Itu udah salah Betul No hard feeling Harusnya ya No hard feeling Kamu Nggak bisa Bufferan Ke market Oh dia kenapa Turun ya Oh kenapa Dia naik ya Biasanya soalnya Kalau tradingnya Kayak gitu Pasti bakal lipat Lebih gede lagi Lipat lebih gede Aduh Akhirnya Akhirnya Minusnya makin banyak Gitu ya Jadi kalau bisa Makanya Liquidity itu Kamu harus perhatiin Beberapa itu Tidak memperhatikan Liquiditas Makanya Beberapa saham Untuk beberapa saham Di Sukor Discussion Mohon maaf Ada beberapa saham Yang kecil Yang bagus Saya tidak bisa Call Saya tidak bisa Rekomendasi Karena Kalau saya hitung Dari Sukor Discussion Di 8000 orang Anggap dia Masih-masih Satu lot aja Itu sudah 8000 lot Habis Untuk satu papan Berarti kamu harus Hitung Beat overnya Itu cukup Atau tidak Kalau ternyata Dia tidak cukup Berarti saya Tidak bisa Call Karena Saya yang Lead Sukor Discussion Itu menjadi Tanggung jawab saya Bukan tanggung jawab Michael Leo Bukan tanggung jawab CIDC Bukan tanggung jawab Dari Sukor Tanggung jawab Dari saya Yang merekomendasi Betul Saya harus Analisa dengan baik Ini Emiten Bagus atau tidak Bisa masuk Untuk Sukor Discussion Atau tidak Itu pun Harus dengan Pertimbangan yang Matang juga Gitu ya Perhitungan yang Matang dan lain sebagainya Jadi tidak asal-asalan Nah jadi ini Buat para Cuan Troopers Daripada Ribet ya Ngitung-ngitung Sendiri Analisa sendiri Mendingan Gabung bareng grupnya Andy Di e-form.sukorsecuritas.com Masukkan Selesweferal Susilawati Tadi ada yang ngomong Susilawati Susila kan Pakai A Susilawati Boleh ya Teman-teman Kalau join Kecuali Discussion Kamu akan menerima List seperti ini Ini Core Stock kamu Untuk swing Ini untuk High Risk Ini untuk Fast Trade Semua lengkap Support Resistance Kapan masuknya Dan Watchlistnya Apa Kamu setiap hari Saya setiap malam Akan saya update Seperti ini Jadi Untuk Teman-teman yang Join Sebenarnya Saya sudah membantu Kalian Dengan trading plan saya Teman-teman Mau ikut Tidak Masalah Tidak ikut Tidak masalah Teman-teman punya Universe sendiri Tidak senang Dengan Stoppik Yang saya kasih Itu juga Saya tidak memiliki Satu paksaan Karena Saya selalu Di bawah Saya selalu Sertakan Disclaimer Stoppik ini Bersifat informasi Bukan sebagai Perintah Larangan Untuk beli Atau jual Kerugian Dan keuntungan Dalam berinvestasi Menjadi tanggung jawab Sendiri kita Sebagai pelaku pasar Oke Oke Jadi semuanya Balik lagi ya Ke Tangan para Cuan troopers Ini Keputusan investasi Ada di tangan Anda Untuk support Kenapa Menu stop loss Tercepat Karena Kalau setahu saya Support itu Sudah cepat Benar ya Kodaniel Untuk orderannya Benar dong Setahu saya Dia sudah Menggunakan Empat-part lain Untuk ke IDX-nya Jadi Kalau part lain itu Itu adalah Jalur orderan kamu Jadi ketika Orderan ini full Kamu bisa Pecah orderan Otomatis Siapa yang Dua masuk Dia akan Ketarik Seperti itu Iya Betul Jadi Lebih Cepat Untuk Proses Dari back-end Sistemnya Juga Supaya Para cuan troopers Sudah in-house Kodaniel Sudah 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 in-house Selalu in-house Kalau server Jadi aman Kalau ada masalah Pun juga Sisa Boleh Kalau misalnya Ada di grupnya Handy Nanti Kalau ada masalah Boleh chat ke Handy-nya Nanti Handy Lempar ke kita Atau mau langsung Ke kita Di Sukor juga Kita ada Helpdesk khusus Yang bisa bantu Para cuan troopers Semua ini Untuk bertransaksi Tapi ini Ada yang Nanya lagi Gimana cara Daftarnya Jangan lupa Masuk melalui Ifom.sukorsekuritas.com Dengan kode referralnya Susilawati2 Habis itu Kalau udah bergabung Nanti Sisa langsung Contact ke Bro Handy Untuk diberikan Arahan Kedepannya Akan seperti apa Oke Bro Handy Kita balik Kobrol-kobrol lagi nih Kita masih ada Waktu Masih terkait Dengan ARB ARB dulu Baru nanti Habis ini Kita bahas lagi ya Emiten-emiten Yang ditanyakan Oleh para cuan troopers Pengalaman Handy Pernah nggak Kena ARB 25% ARB Se-ARB-ARB-nya Pernah